Halo tumpah lagi bersama kami di Mbak Godong channel mau ngapain Mak kali ini kita mau kasih cara memperbanyak alokasia nebula ini apa ini nebula ya enggak tahu pak nebula regina ini merah makanya merah ya ini nah itu kan kelihatan emang ada regina Pak dari saya saya apa-apa coba ini ini nebula bedanya apa pak bedanya ini ini ternyata Oh ini juga ya ini juga jadi kalau corak daunnya itu hampir sama persidak itu juga sama sineng kaya pot-tabak pot kirang iya caranya memperbanyak dengan mencacah bonggolan ini karena dulu kita tanamnya itu bonggol utuh enggak kita cacah dulu dengan tujuan supaya tidak membusuk Hai weh sebanding sama potnya guys subur sekali ya benar-benar pot 12 ini buat 12 itu Pak ini pot 12 Wah medianya pakai apa Pak medianya nanti saya kasih tahu wah luar biasa saya lihat ya coba dari depannya yang terbanding ini pot 17 ya 17-17-12 temen-temen benar Pak secara fisik kalau di depan itu perbedaan antara nebula sama regina wapak sama ya sama-sama sama ya belum tahu kalau lihat di depan bawahnya ya mungkin kalau masih muda berarti bedanya dibelakangnya doang ya paling bareng bareng tuh teman-teman ya beda ternyata kalau dari depan sangat persis ya ini warnanya kayak cat genteng ya Pak ya bagus loh benteng tulangannya ini juga keren loh kelihatan-kelihatan kejelas-jelas nebula nebula regina Oke kita lanjut lanjut saja ke eksekusinya maksudnya oke ya gimana sarannya memang tadi apa mau dikandipo nanti nunggu jadi kalau daunnya biar tua dulu ya baru keluar set minggu eh tiga yang lalu ini banyak keren dari bonggol bonggolnya nanang berapa bulan satu bulan-bulan satu bulan guys sudah kayak gini guys itu di medianya ya ini ya balik lagi jadi kita langsung saja kita bongkar kalau bongkong asal lagi bonggol utuh bonggol utuh teman-teman wow akarnya ini dianya kita pakai setan bakar sama pupuk pupuk kandang ada tanahnya sedikit nggak mungkin buat yang bertanya-tanya itu bonggol utuh bonggol utuh bonggol yang keren kecil itu punya Yesodora terhadap ini ya sedikit saran ya kalau untuk pemula ketika membeli bonggol alokasi ya itu jangan langsung dicaca baru ditanam tapi tanam dulu bonggok utuh tuh tanam bonggok utuh jangan dicaca kalau sudah jadi baru dicaca resiko busuk itu lebih kecil dan kalau sudah dicaca ini akan lebih cepat tumbuh itu kemarin saya nyoba di alokasi ya Reversa Reversa ada lagi Pak ini ya ini alokasi Reversa sama saya nanam bonggok utuh setelah jadi baru dicaca ini dua minggu sudah keluar tunas sedangkan kalau nanam kita beli bonggok dan langsung dicaca dua minggu belum tentu keluar gini itu bisa kurang lebih dua dua bulan baru malah tumbuhannya busuk kita lebih banyak ke busuknya jadi mending bonggok utuh ya saudara tuh ilmu lagi kalau ini sudah sudah keluar akar ya dicaca otomatis akan jalan jadi dia akan lebih cepat keluar tunas tuh ilmu lagi saudara-saudara ini berarti media awal ya Pak ya ya ini media awalnya masih pakai sekam bakar sama pupuk kandang apa tanahnya ini pupuk kandang kandangnya langsung akses pusing kita sisakan di atas gini ya ini tinggal kita ini kalau udah udah pasti enggak akan stress dia akan langsung segar dan enggak gampang busuk terus ini sih bonggoknya juga enggak gampang busuk kalau sudah ada akarnya seperti ini walaupun mediannya basah ya Pak ya ya karena dia akan lebih cepat tunggu Oh ilmu lagi ini bisa jadi dua bisa jadi dua tuh yakin dua Pak tiga Oh iya dua enggak usah banyak-banyak masalahnya banyak-banyak kalau mau tiga juga bisa empat juga bisa 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 tapi tadi kalau bonggonya terlalu kecil daunnya saya mau review ini ya itu temen-temen ya ini sekilas kalau alokasia apa tadi nebula ya kalau ada motifnya ya betul ada motifnya mirip alba kalau di Jawa itu ini alfasia alba daunnya juga mirip alba enggak terlalu panjang lebih ke oval belakangnya penuh merah ya mirip albas alba ini SP mana Pak Kalimantan SP Kalimantan lu ini albanya Kalimantan guys alokasia nebula ini mau nanam bonggolnya pakai media apa Pak ini kita cantimedia yang lebih bagus pakai apa bikinnya sendiri ya ini ya ini ada sekam sekam mentah daun bambu daun bambu tanah sama pupuk kandang kita pakai empat elemen tuh beli negara api menyerang empat elemen saudara-saudara itu namanya berdiri atau tidur tempat tiduran saja tiduran ke usahakan akarnya jangan sampai tumpuk ya akarnya jangan tumpuk kasih contoh dong Pak jalan ini kan media terus gini kan ini dibiarkan ini jangan tuh jangan ya Pak ya terus gimana Pak bisa hadir gini baru ya itu teman-teman terus jangan di tekan jangan di tekan jadi introp-introp-introp-introp ya anda tahu ndrop-introp ya coba cari ya temen-temen di kbcrit pantas entrop-introp-introp tapi mungkin yang ada masuk hahaha oh tenggelam ya Pak enggak jangan di matungnya kalau terlalu apa ngambang itu itu juga tonaknya nanti kurang-kurang bagus juga itu kalau menurut saya menurut masternya ini kalau eksekusi paling aman pagi siang malam sore paling bagus itu malam paling bagus malam ya ada satu lagi apanya eksekusi paling bagus itu malam temen-temen karena ya semenurut saya itu malam itu nutrisinya itu lagi naik-naiknya semua nutrisi naik ke daun jadi tanaman lagi enggak stress-stressnya tomata juta lagi terbuka bagusnya buat eksekusi ganti media sama biasanya kalau untuk petani-petani tukang sambung itu juga bagus banget mainnya malam-malam satu lagi bertanya yang satu lagi apa-apa jangan lupa dikasih ID kasih ID ya teman-teman biar kita juga bisa tahu ini Oh ini 6 berapa lama bisa sampai keluar lunas jadi saya ngasih tahu ke teman-teman itu karena setiap bonggol yang saya tanam itu dikasih ID Oke teman-teman jadi video ini dibuat pada tanggal 18 ya temen-temen dunia bulan 18 jadi nggak asal ngomong ini tiga bulan keluar itu karena pengalaman saya ada saya kasih ID nya daya tiga minggu keluar udah keluar tunas itu karena ada tetangannya jadi saya enggak lupa ada KTP nya sekarang sedang saudara oke ya seperti ini ini karena medianya udah nembak enggak perlu disiram nanti kalau kering cukup di semprot saja jangan dikira semprot tipis-tipis habis di drop in drop langsung di semprot ini nanti kalau sudah keluar tunas kita kasih review ya oke ada tangannya dapat belas kita lihat tanggal berapa nanti dia akan tumbuh gunas cukup Pak cukup itu saja dari kami sudah mudah bermanfaat untuk teman-teman semua ya ya jangan lupa teman-teman subrek sembari penutupan saya mau ajak teman-teman tur dikit ya lihat ini yang bonggol-bonggol itu saya mau ajak teman-teman tur dikit ini ada alokasi ya Pak ini alokasi apa Pak itu string rai string rai tuh teman-teman ya saya sembari closing ya jangan lupa teman-teman subrek share juga comment yang unik-unik ya terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu di channel kami dari kami sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh